Yang ketiga, Allah mengatakan فَوَيْلُّ الْمُسَلِّينَ Celakalah orang-orang yang sholat Dulu, di zaman dulu, ada yang kemudian menyelewengkan ayat ini Celakalah katanya orang-orang yang sholat Padahal yang dimaksud bukan begitu Orang yang sholat, yang mana yang celaka Yaitu, Allah dinahum ansolatihim sahun Yaitu orang-orang yang laleh dalam pelaksanaan sholatnya Memundur-mundurkan waktu sholat Sampai waktu sholat itu habis Dan dia melaksanakan sholat di luar waktunya Padahal sholat itu bagi mu'min adalah kitabah maukuta Suatu kewajiban yang sudah jelas waktu-waktunya Dan termasuk orang yang mendustakan agama Adalah Orang-orang yang riak di dalam sholatnya Yaitu orang yang pamer ibadahnya kepada manusia Untuk mencari keridoan manusia Padahal yang dituntut adalah Agar kita sholat adalah Lillahi ta'ala Hanya ingin mengharapkan pahala dan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam hal ini Sebagai mana para ulama menerangkan Bahwa amal dikatakan hasan atau soleh Ada apabila dikerjakan dengan ikhlas Dan sesuai dengan sunnah rasul Dikerjakan ikhlas di lahi ta'ala Tidak untuk pamer kepada manusia Dan dikerjakan sesuai dengan sunnah rasul Sesuai dengan tuntutan Dari Nabi Muhammad s.a.w Jadi tidak membuat hal yang aneh-aneh Atau mempermainkan sholat Dan terakhir Allah katakan Siapa yang mendustakan agama Yaitu orang-orang yang mencegah Dari memberikan bantuan Barang yang berguna Ini barangkali jarang dibahas oleh para ulama Namun banyak kejadian di masyarakat kita Padahal hukumnya mengerikan Merupakan jawaban dari Aro'ayta ladhi yukad dibubitin Taukah engkau siapa yang mendustakan agama Dalam ayat terakhir ini Allah katakan Wayamna'unal ma'un Orang yang enggan memberikan bantuan Dengan meminjamkan atau memberikan Kepada kawannya Kepada saudaranya Kepada tetangganya Barang-barang yang berguna Dalam satu tafsir dikatakan Yang dimaksud al-ma'un Itu antara lain gergaji Meminjamkan gergaji kepada tetangga Adalah satu bentuk kebaikan Dan kepedulian sosial Sebaliknya menolak meminjamkan Barang-barang yang dibutuhkan Untuk kehidupan sehari-hari Misalnya dalam musim hujan Tetangga kita Perlu Untuk membetulkan genting Yang mungkin pecah Yang karenanya adalah terjadi bocor di rumahnya Maka tentu saja itu memerlukan tangga Maka Kita diwajibkan Untuk Memberikan pinjaman Atau menjamkan tangga yang ada di kita Tidak menolaknya Apapun alasannya tidak menolaknya Memang Dalam hal ini sering kejadian Bahwa tetangga Yang pinjam itu Ya adatnya tidak mengembalikan Ya pinjam obeng Pinjam Catut Pinjam tang Pinjam barang-barang kecil lah Tapi itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Sering lupa mengembalikan Pinjam linggis Pinjam pacul Lupa mengembalikannya Maka dalam hal ini Kita diuji kesabaran kita Agar tetap baik kepada tetangga kita Mungkin tetangga kita kurang baik Tapi balaslah Keburukan itu dengan kebaikan Karena Allah Mengajarkan demikian Idhfa' billatih ya aksan Fa'idha' ladhi bainaka wa bainahu adawa Ka'annahu waliyun hamim Balaslah suatu keburukan Dengan kebaikan Balaslah suatu keburukan Dengan kebaikan Maka tiba-tiba Orang yang tadinya ada permusuhan Denganmu Ka'annahu waliyun hamim Maka seolah-olah Seperti dia itu teman lama Jadi kita tetap berbuat baik Kepada tetangga kita Teman kita Kawan kita Saudara kita Sekalipun dia Sering berbuat buruk kepada kita Apalagi kalau itu tetangga Karena sakitnya kita Bahkan matinya kita Yang tahu terlebih dahulu Adalah tetangga Rasulullah s.a.w. Mengajarkan kepedulian kepada tetangga ini Rasulullah mengajarkan Agar kalau kita Membeli daging Memasak opor Atau memasak masakan lainnya Maka hendaknya Perbanyaklah kuahnya Agar bisa dibagi-bagi Dengan tetangga Siapa yang beriman pada Allah Dan hari akhir Hendaknya berbuat baik Kepada tetangganya Ini adalah Salah satu Bentuk kepedulian Sosial Karena bangunan masyarakat Bahkan setiap mu'min Setiap muslim Kata nabi Adalah akul muslim Al muslim Akul muslim Seorang muslim Adalah saudara muslim yang lain Walaupun Dia tidak punya hubungan darah Karena berhakikatnya Semua manusia Itu keturunan Nabi Adam Alahi salam Yang tidak mengaku Keturunan Nabi Adam Ya mungkin keturunan Yang lain Yang itu bukan dari ajaran kita Ajaran kita Menyatakan Islam menyatakan Bahwa Kulukum min Adam Tua Adam Min Turob Setiap kalian adalah Berasal dari Adam Dan Adam itu Berasal dari tanah Kita ingat Bahwa asal-usul kita Adalah Nabi Allah Adam Dan Adam berasal dari tanah Agar kita tidak sombong Seperti iblis Yang merasa Lebih baik Daripada Adam Pemirsa TV One Yang dirahmati Allah Kebetulan Sosial ini Sangat banyak Di dalam ajaran Islam Baik dalam hadis Maupun dalam Al-Quran Tadi sudah kita kupas Bagaimana Ayat Yang mempertanyakan Siapa yang mendustakan Agama Justru yang mendustakan Agama Adalah yang tidak punya Kebetulan sosial Yang menghardi Anak yatim Yang tidak memberikan Makanan kepada Fakir miskin Juga yang tidak Mau bahkan Memberikan pinjaman Atau memberikan Sesuatu hal yang Berguna Untuk kehidupan Bertetangga Islam mengajarkan kita Agar selalu Menolong Sesama saudara kita Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan Wallahu fi'aunil abdi Madamal abdu Fi'auni akhihi Allah pasti Akan menolong Seorang hamba Selama hamba itu Menolong Saudaranya Maka mari Jadikan diri kita Sebagai pribadi Yang selalu menolong Saudara kita Dan Terima kasih Terima kasih telah menonton!